Pemirsa puluhan bus pariwisata dari luar kota memaksa konvoy ke kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka menuntut pemerintah membuka kesempatan berwisata, meski sudah sampai tujuan, petugas tetap membatasi dengan melarang anak-anak masuk ke lokasi wisata. Untuk pertama kalinya, sejak tiga bulan terakhir, kawasan wisata Lembang, Bandung Barat kembali kedatangan puluhan armada bus pariwisata. Namun, kedatangan puluhan unit armada bus pariwisata dari luar kota termasuk Jakarta ini tidak disertai dengan tamu atau wisatawan karena sedang sosialisasi penerapan new normal di lokasi wisata. Meski sudah beroperasi sejak 13 Juni 2020, namun seluruh objek wisata di Lembang belum menerima rombongan besar maupun kecil wisatawan dari luar Jawa. Soalnya ini kan banyak orang, takutnya ada apa-apa. Ya Bu ya, makasih ya, biar bapaknya aja gitu ya. Sementara itu petugas melarang anak-anak yang hendak mengunjungi tempat wisata di Lembang, Jawa Barat. Lama pandemi COVID-19, anak-anak dan lansia dilarang untuk memasuki tempat wisata. Diperbolehkan sekarang, kalau kemarin 30% yang masuk ke wisata, sekarang bisa sampai 50%. Tetapi barangkali yang di luar Jawa Barat saya mesti berkomunikasi dulu dengan Pak Gubernur apakah diperbolehkan atau... Sampai jumpa di video selanjutnya.